Altar kuno, loh batu misterius, dan pilar cahaya yang menembus langit dan bumi. Semua ini memberitahu Feng Hao bahwa tempat ini adalah kunci penciptaan domain panjang umur. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Feng Hao masih tidak mengerti apa yang dikatakan Fatih Wei. Matanya dipenuhi keraguan. Hanya ketika dia melihat seseorang memenggal kepala neterspirit dan neterspirit lainnya dengan cepat muncul di tempat kejadian barulah dia memahami arti kata-kata Fatih Wei. Segera, kilasan keterkejutan melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia juga secara samar-samar memahami tujuan dari formasi bola jiwa kuno. Sebenarnya sangat sederhana. Tempat ini adalah inti dari kekuatan besar di zaman kuno. Formasi bola jiwa kuno telah ditetapkan, jadi tujuannya adalah untuk menuangkan energi spiritual ke dalam tablet batu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin setelah memikirkannya sejenak. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual di dalam tablet batu akan mencapai tingkat yang mengerikan. Jika seseorang mengolahnya, kecepatannya tidak terbayangkan. Disinilah letak fondasi kekuatan puncak. Kilatan pemahaman melintas di mata Feng Hao. Di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa kecepatan kultivasi para jenius di penglai jauh lebih cepat daripada para jenius di benua seratus ras. Sekarang, setelah melihat formasi bola jiwa kuno, dia memahami alasannya. Jika itu masalahnya, maka ruang di dalam tablet batu. Memikirkan kemungkinan ini, Feng Hao memandang Fatih Wei dengan heran. Ini tidak seseram yang kamu kira. Energi Yin dan energi spiritual saling tolak-menolak. Biasanya, roh Yin tidak akan muncul di ruang yang mengandung vitalitas. Fatih Wei memutar matanya ke arahnya, menatapnya seolah sedang melihat monster. Fatih Wei tidak mengerti mengapa orang ini bahkan tidak mengetahui beberapa pengetahuan dasar. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan formasi jiwa kuno. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Dia melirik Letian dan menemukan bahwa wajah Letian masih gelap. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tidak menanyakan apapun. Jadi begitu, Feng Hao mengabaikan tatapan anehnya dan menganggup menyadari. Tidak mengherankan, tidak ada roh Yin di dunia luar. Hanya di ruang tertutup inilah Yin Qi tidak dapat dibubarkan. Itulah sebabnya lahirlah roh Yin yang kotor. Namun, masih ada bahaya di sana. Mungkin karena dia melihat Feng Hao tidak memahami pengetahuan umum ini? Oleh karena itu, Fatih Wei terus berbicara, di dalam ruang tablet batu itu, pasti ada beberapa binatang purba yang dibesarkan oleh faksi itu. Saya berani mengatakan bahwa mereka telah melahirkan keturunan di dalam ruang tablet batu itu. Terlebih lagi, mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuat hati Feng Hao yang semula santai langsung tegang kembali. Binatang purba Terlebih lagi, mereka adalah monster yang dipilih oleh faksi yang kuat. Mereka jelas sangat kuat. Di era saat ini, masing-masing dari mereka pada dasarnya setara dengan binatang suci atau binatang ilahi. Terlebih lagi, karena mereka selalu berada di ruang yang sama, garis keturunan binatang buas di dalam ruang tablet batu pasti akan lebih murni dan tidak akan melemah. Dengan kata lain, di dalam ruang tablet batu ini, setiap binatang yang mereka temui pada dasarnya setara dengan kilin, naga azure. Keberadaan pada tingkat ini. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Dia menjadi lebih berhati-hati. Ayo pergi. Melihat bahwa Fatih Wei kurang lebih telah menjelaskan situasinya, Letian tidak melihat ke samping dan dengan acuh tak acuh melontarkan sepatah katapun. Dia sudah mengambil langkah kecil menuju alun-alun. Swash swash. Feng Hao melambaikan kedua tangannya. Energi putih menakutkan dari hukuman surgawi membentuk lingkaran dan melindungi mereka bertiga di dalamnya. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang bergegas mendekat. Jumlah orang yang bergegas masuk ke alun-alun tidak terhitung banyaknya. Ceritan sedih bergema tanpa akhir, tapi tidak ada yang bisa berhenti. Bagaimanapun, harapan ada di depan mata mereka. Tidak ada yang mau menyerah. Oleh karena itu, trio Feng Hao tidak menarik banyak perhatian saat ini. Ini karena pandangan semua orang terfokus pada altar. Ini karena mereka ingin mengingat setiap orang yang memasuki ruang tablet batu. Wow! Ketika trio Feng Hao memasuki alun-alun, empat roh yin menerkam ke arah mereka. Namun, ketika mereka bersentuhan dengan penghalang energi hukuman surgawi, tubuh mereka mulai mengeluarkan asap. Segera, jeritan tajam terdengar dari mulut mereka. Seolah-olah mereka tersengat listrik, mereka dengan cepat mundur. Seolah-olah mereka telah bertemu musuh alaminya. Sepasang mata dingin dipenuhi ketakutan seperti manusia. Saat mereka berjalan dengan cara ini, roh yin yang menerkam ke arah mereka semua memilih untuk menghindarinya. Hal ini menyebabkan para penyusup menderita musibah. Ini karena roh yin menjadi semakin mudah tersinggung. Dengan benda ini, aku telah menyelamatkan banyak masalah. Si gendut Wei mendecahkan bibirnya. Sinar yang tak terlukiskan berkedip di matanya. Pada jarak sedekat itu, dia tidak percaya bahwa dia bisa melakukan kesalahan. Ini adalah energi hukuman surgawi. Dia yakin seratus persen. Mengobrak abrik seluruh pengetahuannya, sepertinya tidak ada energi lain yang dapat menyebabkan roh yin bertindak seolah-olah mereka telah bertemu musuh alaminya selain keinginan destruktif dunia. Sepertinya aku harus menyianyikannya. Melihat roh yin, yang tubuhnya tampak mengeras, telah mengunci dirinya, ekspresi Fatih Wei berubah. Dia membalik tangannya dan sebuah platform batu muncul. Besiaplah. Tiga, dua. Sebelum Feng Hao bisa bereaksi, cahaya cemerlang menyelimuti dirinya. Segera, dia merasa seolah seluruh tubuhnya tersedot ke dalam ruang gelap gulita. Namun, itu hanya sesaat. Matanya berbinar. Dia menemukan bahwa dia telah sampai di altar dari alun-alun. Ayo cepat. Suara Fatih Wei yang agak tergesa-gesa terdengar di telinga Feng Hao. Selanjutnya, dia melihat Letian dan Fatih Wei meletakkan telapak tangan mereka di atas loh batu. Kemudian, keduanya menghilang dari tempatnya berdiri. Segera, Feng Hao meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu tanpa ragu sedikitpun. Astaga! Kekuatan isap yang tak tertahankan muncul dan langsung menyedotnya. Saat dia membuka matanya sekali lagi, dunia seperti surga muncul di hadapannya. Ada gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang mengalir. Burung berkicau dan binatang mengaum di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Dibandingkan dengan reruntuhan tak bernyawa di luar, ini seperti dunia yang benar-benar berbeda. Pada saat yang sama, Feng Hao merasa seolah seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual yang sangat murni. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Sangat nyaman. Sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan hukum-hukum dunia di sekitarnya. 1752 Energi spiritual di sekitarnya seperti air pasang, dan dao besar langit dan bumi terlihat dengan mata telanjang. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan tanah yang begitu berharga. Feng Hao berpikir jika tempat ini bisa menjadi markas klan Feng, maka kecepatan perkembangan klan Feng akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak diragukan lagi, jika klan Feng berkumpul di sini selama beberapa ratus tahun, mereka tidak hanya akan mendominasi dunia primordial, tetapi mereka juga akan mendapat tempat di dunia penglai. Tentu saja, premisnya adalah mereka harus mempertahankan tempat ini. Ini adalah masalah yang menyusahkan. Berita bahwa ada formasi pengumpulan roh kuno di sini akan segera menyebar, dan semua kekuatan di dunia penglai akan mengetahuinya. Pada saat itu, bukan hanya satu kekuatan besar yang akan ikut campur. Lagipula, formasi kuno seperti ini sangat langka, dan tidak semua kekuatan tertinggi memilikinya. Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Setelah berpikir sebentar, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan dia berjalan ke arah Le Tian pergi. Tidak perlu berpisah sekarang, bahkan jika dia harus memberikan harta ilahi yang tidak diketahui itu kepada Le Tian, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening. Setelah berjalan beberapa saat, auman binatang buas dan suara perkelahian terdengar. Seluruh pegunungan tampak berguncang, dan angin kencang bersiul di kejauhan, membuat pasir dan batu beterbangan. Itu adalah binatang raksasa yang tampak sangat ganas dengan dua kaki setebal tangki air, dan ekor tebal dan panjang di belakangnya. Tinggi tubuhnya lebih dari 14 hingga 15 meter, dan wajahnya garang. Ia memiliki kepala buaya yang besar, dan dua baris gigi putihnya sangat menakutkan, seolah-olah ia dapat menggigit apapun. Apalagi pada punggungnya yang menjulang tinggi terdapat lapisan sisik yang menyerupai sisik ikan menutupi seluruh punggungnya. Di bawah sinar matahari, itu memantulkan cahaya yang menyelaukan. Saat ini, ia dikepung oleh dua orang tua yang terlihat berusia lima puluhan atau enam puluhan. Mereka berdiri di dua arah berbeda, menyerang dari jarak jauh. Ada yang bertahan, ada pula yang menyerang. Binatang raksasa itu berputar-putar, dada dan perutnya yang besar sudah retak, dan darah mengalir keluar seperti genangan. Naga buaya kuno. Fatih Wei mendecahkan bibirnya dan mendecahkan lidahnya. Binatang purba jenis ini sudah punah di era primordial. Saya tidak menyangka masih ada yang ada di sini. Sisiknya pasti bisa ditempa menjadi baju besi dewa yang asli, dan tulang punggungnya bisa ditempa menjadi tombak dewa yang tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, dikatakan bahwa daging buaya kuno ini sangat lesat dan indah. Aku ingin tahu apakah itu benar, Ye King Yu bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Melihat binatang besar yang menunjukkan kekuatannya, mata Fatih Wei berkedip dengan cahaya aneh, seolah dia benar-benar ingin mengverifikasinya. Harus dikatakan bahwa selain yang terakhir dia sebutkan, binatang eksotis naga buaya purba ini benar-benar harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak heran jika vaksi besar ini akan mendukungnya saat itu. Sebuah cahaya melintas di mata Feng Hao. Dia langsung memikirkan energi panas di tubuhnya. Berdasarkan situasi saat ini, energi panas semacam ini sepertinya maha kuasa. Tampaknya itu hanya bisa ditingkatkan dengan menyerap esensi dari berbagai binatang eksotik. Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit tergoda. Apakah kita akan merampoknya? Melirik Fatih Wei di sebelahnya, Feng Hao sedikit ragu. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua adalah orang-orang hebat dari beberapa vaksi teratas. Jika dia membunuh mereka, dia mungkin menyinggung vaksi di belakang mereka. Namun, itu tidak layak untuk seekor binatang eksotis. Hei hei, jangan khawatir. Hanya dengan mereka berdua, mereka tidak akan mampu menghadapi buaya kuno ini. Fatih Wei tertawa kecil. Dia menyilangkan tangannya, berniat menonton pertunjukan yang bagus. Namun, alis Feng Hao sedikit dirajut. Pasalnya, saat ini naga buaya kuno sedang dalam keadaan pasif. Serangan kedua lelaki tua itu secara khusus ditujukan pada bagian yang tidak tertutup sisiknya, terus menerus meninggalkan luka di tubuh besarnya. Tanah di bawah kakinya sudah diwarnai merah darah. Pada saat ini, tubuhnya bahkan bergetar, seolah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Karena pengingat Fatih Wei, Feng Hao dengan hati-hati mengukur naga buaya kuno. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa mata buaya purba ini masih cerah dan penuh semangat. Sepertinya ia tidak sedang sekarat. Segera, dia merasa lega. Gemuruh. Di bawah serangan kedua lelaki tua itu, naga buaya kuno akhirnya roboh dengan luka di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang besar terjatuh, menyebabkan tanah bergetar tak terkendali. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan menghela nafas lega. Melihat naga buaya kuno yang telah terbunuh, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi. Meskipun mereka berada dalam faksi besar dan tidak kekurangan semua jenis material, material dari tubuh naga buaya kuno, yang dapat digunakan untuk menempas senjata dewa, sulit didapat. Jika dilelang, pasti harganya akan setinggi langit. Jika mereka melelang seluruh naga buaya kuno, setidaknya bernilai 100 sumber ilahi. Lagi pula, di dunia luar, binatang eksotik purba murni seperti itu telah lama punah. Pada saat ini, meskipun mereka mengetahui nilai dari naga buaya kuno ini, kedua lelaki tua itu tidak berniat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Sepertinya mereka sudah mencapai kesepakatan. Lagi pula, di tempat seperti ini, pasti ada lebih dari satu binatang eksotis seperti naga buaya kuno. Tanpa adanya penolong, mereka akan mudah dirugikan. Tepat ketika mereka mendekati naga buaya kuno tanpa tindakan pencegahan apapun, tiba-tiba, naga buaya kuno yang tak bernyawa itu tiba-tiba menjadi ganas. Ekornya langsung merobek salah satu lelaki tua itu menjadi dua. Yang lainnya digigit oleh buaya kuno. Setelah dikunyah beberapa kali, ia langsung menelannya. Kekuatannya yang ganas sungguh mengerikan. Dua orang yang setidaknya berada di puncak tingkat orang suci ke-6 atau ke-7 dengan mudah dihancurkan. Sudah waktunya kita mengambil tindakan. Ingat, pukul matanya. Hanya itu kelemahannya. Orang ini berdaging tebal, jadi kita tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Fatih Wei memimpin dan berlari menuju naga buaya kuno. Sepertinya dia sudah memperlakukan naga buaya kuno sebagai hidangan di piring. Feng Hao melirik Letian dan menyadari bahwa Letian masih tidak berbicara. Seolah-olah dia kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Ketegaran dan kesengajaannya yang sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Ini membuat suasana hati Feng Hao semakin berat. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dia juga tidak tahu bagaimana membujuk Letian. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan melompat, segera menyusul mereka. Ketika mereka menyerang naga buaya kuno, Feng Hao menyaksikan betapa menakutkannya Fatih Wei. Begitu dia mendekati naga buaya kuno, Wei gemuk mengeluarkan enam sumber ilahi dari cincinnya dan melemparkannya ke arah naga buaya kuno. Arrai besar yang mengikat Tuhan, bangkitlah. 1753. Mengaum. Raungan marah keluar dari mulut naga buaya purba. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, menghancurkan sebagian besar hutan di depannya. Pada saat ini, dengan itu sebagai pusatnya, cahaya kuat meledak dari enam arah, mengembun menjadi berkas cahaya seperti jaring laba-laba, mengikatnya di tengah. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak berguna dan tidak dapat melepaskan diri. Ini. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Hanya pada saat ini, dia benar-benar menyaksikan teror dari master formasi. Formasi acak yang dibentuk dapat membatasi naga buaya kuno, yang setidaknya berada di puncak peringkat ke-8 tingkat suci. Jika ini digunakan pada manusia, apakah akan ada hasil kedua? Memikirkan hal ini, dia bergidik. Jika ada orang yang begitu kejam di kam musuh, beberapa formasi besar dapat digunakan untuk mengurung para ahli di pihak mereka, dan situasinya dapat berubah dalam sekejap. Selain itu, Feng Hao merasa bahwa ini hanya sebagian kecil dari kemampuan Fatih Wei. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat memahami alasan mengapa wanita yang telah dianiaya oleh Fatih Wei begitu kesakitan hingga mereka berharap mati ketika pertama kali memasuki istana. Pastinya mereka rugi jika kehilangan ahli seperti itu. Selesaikan dengan cepat, jangan sia-siakan asal ketuhananku. Melihat Feng Hao dalam keadaan linglung, Fatih Wei berteriak keras. Citranya tidak berbeda dengan orang kecil di pasar. Citra tawar-menawarnya benar-benar terekspos, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti master formasi yang mulia. Langit membalik palem. Dengan sangat cepat, Feng Hao menekan keterkejutan di hatinya. Dia segera mengedarkan seni penyegelan iblis tertinggi di dalam hatinya. Segera, cahaya ilahi keabu-abuan muncul di matanya. Tidak ada cahaya yang cemerlang, dan sangat kabur, seperti kabut. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dengan telapak tangannya, dan segel tangan yang besar pun terbentuk. Gemuruh. Telapak tangan raksasa berwarna keabu-abuan itu sepertinya telah melintasi ruang dan waktu saat ia tiba. Itu mengandung tekanan yang sangat besar, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk banyak riak yang terdistorsi. Saat sedikit bergetar, ia mengeluarkan riak yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Seolah-olah hal itu bisa menghancurkan dunia sesuka hati. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Segel. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao langsung menghancurkan sidik jari raksasa itu ke kepala naga buaya kuno di kejauhan. Bang. Setelah ledakan yang memekakan telinga, kepala naga buaya purba meledak. Setelah itu, angin puyuh yang sangat dahsyat menyebar dari sekeliling, menyebabkan tanah di sekitarnya terangkat beberapa meter ke udara. Sinar cahaya seperti jaring laba-laba benar-benar hancur. Setelah itu, enam ledakan berturut-turut terdengar di sekitarnya, diikuti oleh serangkaian ledakan. Seluruh wilayah hancur total. Badai dahsyat menyebabkan Feng Hao dan dua lainnya tidak punya pilihan selain mundur pada jarak tertentu. Setelah sekian lama, asapnya menghilang. Tempat yang semula berupa bukit kecil kini menjadi lubang yang dalam. Telah tenggelam puluhan meter, dan terdapat lubang di mana-mana. Daerah itu berantakan. Di lubang terdalam, sesosok tubuh rusak tergeletak di sana, dengan beberapa sisik dan daging berserakan di sekitarnya. Adegan ini menyebabkan Feng Hao sedikit tercengang. Dia tidak pulih untuk waktu yang lama, dan Fatih Wei, yang berada di sampingnya, semakin melebarkan matanya. Asal ketuhananku, enam buah. Dalam sekejap, jeritan sedi keluar dari mulut Fatih Wei. Dia memandang Feng Hao dengan wajah penuh amarah, seolah ingin menghajarnya. Tidak diragukan lagi, di bawah pengaruh ledakan jejak tangan pembalik langit, enam asal ilahi milik Fatih Wei juga meledak, itulah sebabnya terjadi serangkaian ledakan. Itu enam buah sumber Tuhan. Apalagi karena rangkaian ledakan ini, naga buaya purba yang menjadi pusat ledakan hampir hancur berkeping-keping. Tubuh aslinya yang besar kini terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Potongan terbesar hanya dua hingga tiga meter. Fatih Wei dengan cepat berlari ke depan. Melihat tingkat kerusakan pada sisiknya, dan sebagian besar tulang belakang yang meledak, dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Bahkan jika bahan-bahan ini masih bisa digunakan, paling banyak hanya bisa ditempa menjadi senjata suci. Ada banyak materi seperti itu di luar, dan dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tahukah kamu berapa harga naga buaya purba ini dalam pelelangan? Fatih Wei bertanya pada Feng Hao sambil dengan keras melemparkan sepotong timbangan yang telah dipecah menjadi dua bagian ke tanah. Fatih Wei mengatupkan giginya saat dia bertanya pada Feng Hao. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin bergegas dan menggigit Feng Hao beberapa kali. Uh, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Meskipun dia tidak yakin, harga bahan yang bisa ditempa menjadi senjata ilahi di zaman kuno bisa jadi rendah. Setidaknya seratus asal ilahi. Beberapa kata ini sepertinya keluar dari celah di antara gigi Fatih Wei. Saat dia berbicara, tubuh gemuknya bergetar, seolah dia sangat marah. Sesuatu yang awalnya bernilai seratus asal ilahi telah sepenuhnya menjadi tumpukan sampah di bawah serangan Feng Hao. Belum lagi dia tidak tahan, bahkan Feng Hao sendiri pun terkejut. Setelah beberapa saat, dia merasa sangat patah hati hingga dia menghirup udara. Seratus asal ilahi. Konsep macam apa itu? Belum lagi, jumlah asal ilahi yang dimiliki klan manusia mungkin tidak sampai setengahnya. Dan sekarang, seratus asal ilahi ini dihancurkan oleh serangannya. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak merasa patah hati? Namun, ini juga karena dia tidak menyangka kekuatan skyflipping handprint begitu kuat. Awalnya, menurut perkiraan Feng Hao, dengan 90% dari jejak tangan penyegel iblis tertinggi miliknya saat ini, jejak tangan pembalik langit mungkin akan berada di sekitar puncak tingkat ketujuh tingkat suci. Siapa yang menyangka bahwa naga buaya kuno, yang setidaknya berada di puncak sein level tingkat delapan, ternyata sangat lemah. Mungkinkah? Tiba-tiba, Feng Hao memikirkan alasannya. Kekuatan ilusi. Dia sudah sepenuhnya menguasai kekuatan ilusi. Bisa dikatakan saat ini dirinya tidak jauh berbeda dengan dewa ilusi. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia lebih kuat dari dewa ilusi. Alasannya sangat sederhana. Sembilan bukaan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa naga buaya purba begitu lemah. Jika dia tidak melepaskan penguatan sembilan lubang, tentu saja, serangan ini paling banyak setara dengan puncak sein level tingkat kedelapan. Namun, dengan amplifikasi sembilan lubang, segalanya berbeda. Delapan lubang, amplifikasi satu tingkat. Sembilan lubang, amplifikasi ke level lain. Dengan serangan seperti itu, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan puncak sein level tingkat ke sembilan. Memikirkan hal ini, Feng Hao, yang awalnya merasakan sakit hati atas asal ilahi, segera menghirup udara dingin karena kekuatan yang dia miliki saat ini. Kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Bukankah itu berarti bahwa dengan wilayahnya saat ini, dia bisa bersaing dengan ahli sein level manapun? 1754 Dahulu kala, Feng Hao tidak lebih dari seekor semut di mata orang lain. Semua orang ingin menginjaknya, tetapi karena dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia hanya bisa memilih untuk menelan amarahnya dan terus menghindar. Dia tidak berani berkelahi dengan siapapun, dan dia selalu terlihat biasa-biasa saja dan biasa saja. Misalnya, setelah dia datang ke Penglai World, dia langsung masuk daftar hitam oleh Tuan Tanah Suci karena dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia tidak mengenal Jiang Feng, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari wilayah timur. Pada saat ini, setelah merasakan kekuatannya, Feng Hao akhirnya merasa bahwa hidupnya berada dalam kendalinya. Dia bukan lagi orang lemah yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Gelombang kebanggaan melonjak, Feng Hao tidak bisa menahannya lagi. Dia membuka mulutnya dan meraung. Itu seperti auman naga dan auman harimau. Dengan keagungan yang tak berbentuk, ia bergema ke segala arah dan mengguncang langit. Boom! Gelombang aura yang mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Dia seperti Tuan yang tiada taranya, berdiri di sana seolah ingin bersaing dengan dunia. Di dunia ini, siapa yang bisa menindasnya lagi? Dia bukan lagi semut yang bisa diinjak siapapun sampai mati. Dia sekarang adalah seorang ahli tak tertandingi yang dapat menyaingi ahli tingkat sein manapun. Dia meraung, melampiaskan amarah yang menumpuk di tubuhnya. Semangat tajamnya terungkap sepenuhnya, memamerkan ketajamannya. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan Fatih Wei yang awalnya berisik menutup mulutnya. Kejutan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi keheranan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa orang ini baru berada di alam kesengsaraan ketujuh beberapa hari yang lalu. Dia baru saja menjalani kesengsaraannya kemarin dan baru berada di tahap awal puncak sein level. Namun, itu adalah binatang purba yang baru saja mencapai tahap ke-8 dari puncak sein level. Ya Tuhan! Pada saat ini, mata Fatih Wei melotot dan dia menghirup udara dingin. Jelas sekali bahwa serangan itu pasti telah mencapai tahap ke-9 dari puncak sein level untuk dapat meledakkan naga buaya kuno tahap ke-8 ke dalam kondisi seperti itu. Ada perbedaan 9 tahap. Tatapan Fatih Wei menyapu Letian. Dia menemukan bahwa meskipun yang terakhir menekan keterkejutan di hatinya, dia masih bisa melihat keheranan di kedalaman mata Letian. Terbukti, bahkan Letian tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu ketika dia berada di puncak level sein. Bukankah itu berarti bakat Feng Hao lebih unggul dari Letian? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada fisik yang melampaui fisik roh surgawi kuno di dunia ini? Fatih Wei bergumam tak percaya. Fisik Letian juga sangat unik. Apalagi itu adalah sesuatu yang jarang terlihat. Di zaman kuno, pernah ada fisik spiritual surgawi kuno, dan pencapaian terakhir fisik spiritual surgawi kuno adalah supremasi, mampu berdiri sejajar dengan dao agung langit dan bumi, menekan seluruh generasi. Penguasa roh surgawi. Fisik ajaib ini diberi nama makhluk tertinggi ini oleh generasi selanjutnya. Dengan demikian, Letian memiliki status luar biasa di antara kekuatan. Bahkan barang antik tua itu akan memperlakukannya sebagai harta karun tertinggi. Bahkan sekarang pun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan satu kata pun yang kasar kepadanya. Itu adalah suatu prestasi yang bahkan Letian tidak bisa capai, namun tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Bahkan Fatih Wei, yang berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas, tidak dapat mengetahui alasan di baliknya. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Hao berhasil melakukannya. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Dia perlahan menjadi tenang. Namun, cara dia memandang Feng Hao berubah sekali lagi. Perubahan ini tidak lagi menganggapnya sebagai seseorang yang berada pada level yang sama. Sebaliknya, dia mencari seseorang yang memiliki posisi superior. Meskipun seorang Master Array kuat, tidak peduli di era manapun, itu hanya peran pendukung. Yang perlu dia lakukan adalah mengikuti di belakang seorang ahli. Letian adalah pilihannya. Mungkin itu kekuatan dari semacam keterampilan rahasia. Fatih Wei hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Meskipun sulit untuk memuji Sky Flipping Palem yang telah dilepaskan Feng Hao, itu adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Apakah itu kahlian ilahi dari Dewa Kekosongan Klan Manusia? Memang pantas untuk namanya. Letian hanya sedikit terkejut sebelum dia mengetahui alasannya. Saat itu, Dewa Kekosongan Klan Manusia telah terkenal di dunia penglai. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di alam Dewa yang dapat menahan satu pukulan pun darinya. Serangannya persis sama dengan apa yang dilancarkan Feng Hao. Entah itu warna atau kekuatannya, semuanya persis sama dengan yang tercatat di buku kuno. Dia benar-benar telah mematahkan kutukan dari void marsial fisik. Dia telah sepenuhnya menguasai fisik ilahi tertinggi ini, mata Letian berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Jika dia harus memilih pasangan, maka kekuatan dan bakat pasangannya tidak boleh kalah dengan miliknya. Pada saat ini, Feng Hao tidak diragukan lagi telah memenuhi kondisi ini. Pikiran ini hanya muncul sebentar di benaknya. Wajah cantiknya yang tampak diukir dari batu giyok ilahi langsung dilapisi dengan lapisan merah tua yang mempesona. Setelah beberapa lama, Feng Hao akhirnya tenang. Namun, aura di tubuhnya telah berubah. Jika dia dikatakan sebagai pedang tumpul dan tumpul di masa lalu, maka saat ini dia adalah pedang dewa tiada taraf yang akan terbang ke langit. Dia memamerkan kemampuannya. Saat ini dia tidak ingin terus bersikap low profile. Menjadi kuat. Hanya dengan menjadi kuat barulah orang lain tidak berani menindas Anda. Hanya dengan menjadi kuat keamanan keluarga seseorang akan terjamin. Orang yang lemah akan tetap diintimidasi oleh orang lain tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Adapun Feng Hao, dia ingin tampil di hadapan dunia dengan penampilan yang mendominasi. Dia ingin memberi tahu dunia bahwa siapapun yang berani memprovokasi dia akan menderita akibat balas dendamnya yang kuat. Orang ini pasti punya rahasia lain. Setelah melirik Feng Hao, Letian menarik kembali pandangannya. Dia tidak percaya bahwa dengan mengandalkan tubuh bela diri ilusi dan menggunakan keterampilan ilahi, dia akan mampu mencapai kekuatan seperti itu. Sebab, meskipun itu dia, dia harus membayar harga tertentu untuk melakukannya. Namun, barusan, Feng Hao tampak seringan angin dan awan, seolah-olah berada di ujung jarinya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu pada Feng Hao yang dia tidak tahu. Saudara Wei, maafkan aku. Setelah menenangkan diri, senyuman tipis muncul di wajah Feng Hao saat dia berbicara dengan Fatih Wei, yang masih memikirkan sesuatu. Sepertinya dia telah kembali ke masa lalu. Ah, oh, tidak apa-apa. Fatih Wei kembali sadar dan dengan santai melambaikan tangannya. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia menambahkan, karena kamu sangat kuat, kamu harus melakukan lebih banyak pekerjaan nanti. Buru lebih banyak binatang purba dan ganti kerugianku. 1755 Bahkan jika Fatih Wei tidak menyebutkannya, Feng Hao akan memiliki niat yang sama. Berburu binatang eksotis kuno yang tersisa tidak hanya memungkinkan dia mendapatkan banyak material kelas atas, tetapi juga memungkinkan dia dengan cepat beradaptasi dan mengendalikan kekuatannya saat ini. Sama seperti sekarang, jika dia memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatannya sendiri, hal seperti itu tidak akan terjadi. Mengobrak abrik tumpukan daging cincang naga buaya purba, Feng Hao menemukan beberapa sisik utuh dan separuh tulang belakang, serta beberapa potongan daging utuh. Dia memasukkan semuanya ke dalam cincinnya dan merasa puas. Fatih Wei terus melaju ke kejauhan. Fatih Wei dan yang lainnya tidak mempedulikan hal-hal ini karena mereka memiliki sumber daya. Namun, berbeda dengan Feng Hao. Jika dia membawa timbangan dan tulang belakang ini kembali ke Master Hao Tian untuk ditempa, dia pasti akan mampu menempa alat suci kelas atas. Adapun dagingnya, tentu saja itulah yang dia butuhkan. Bukan karena Fatih Wei mengatakan dagingnya enak, tapi karena dia ingin mempelajari energi panas dalam tubuhnya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, Feng Hao yakin bahwa mengumpulkan lebih banyak energi panas di tubuhnya bukanlah hal yang buruk. Mungkin suatu hari nanti akan berguna. Saat mereka bertiga dengan gembira berburu binatang eksotis era kuno, sekelompok tamu tak diundang tiba di reruntuhan. Tentu saja, itu hanya terjadi pada Feng Hao dan yang lainnya. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan. Orang yang berjalan di depan adalah Tuan Tanah Suci. Di belakangnya adalah Putra Suci Tuan dan sekelompok tetua dari Tanah Suci Tuan. Sikap mereka yang mengesankan seperti pisau panas yang memotong mentega. Mereka langsung sampai di tepi cekungan. Merasakan aura familiar, Jiang Feng, yang memejamkan mata dan berpura-pura tertidur, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari matanya. Seolah-olah mereka telah menembus langit dan bumi. Dengan suara angin dan guntur yang menakutkan, mereka langsung menyerang Tanah Suci Tuan yang berada di depan. Peng Peng Ketika dua pancaran cahaya ilahi berjarak 10 meter dari penguasa suci langit, dia membentuk dua segel tangan dan menembakkan dua pancaran cahaya yang menyelaukan. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan dengan dua berkas cahaya ilahi, menyebabkan ledakan besar. Dalam sekejap, reruntuhan beberapa istana di kawasan itu rata dengan tanah. Angin kencang menderu-deru. Jika Sekret Lord Overlord Sky tidak menciptakan penghalang pada waktunya untuk memblokir dampak angin kencang, setidaknya setengah dari tetua di belakangnya akan mati. Meski begitu, wajah para tetua di belakangnya berlumuran tanah. Jelas sekali, mereka sangat ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah serangan dari Marsial Monarch setengah langkah. Jika itu mendarat pada mereka, mereka pasti akan mati. Namun, sebagian besar orang di sekitarnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Sepasang mata yang terkejut tertuju pada penguasa langit suci. Ini karena penguasa suci langit yang sombong telah memblokir serangan Jiang Feng. Apa maksudnya ini? Penguasa agung setengah langkah, penguasa suci langit tirani telah menjadi penguasa agung setengah langkah. Setelah serangan itu, penguasa langit sombong menjadi pusat perhatian. Banyak seruan terdengar dari berbagai tempat, satu demi satu. Konflik antara Jiang Feng dan penguasa langit suci telah menyebar dengan cepat. Selain itu, Jiang Feng telah menghancurkan gerbang gunung dan membunuh mantan penguasa suci tanah suci langit tuan. Namun, tak seorang pun menduga bahwa penguasa suci langit, yang saat itu seperti anjing liar, telah mencapai puncak dunia setelah beberapa dekade. Jelas sekali, di bawah serangan Jiang Feng, dia telah menyentuh ambang batas penguasa agung setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai alam seperti itu meskipun dia mengabdikan seluruh hidupnya. Wajah Jiang Feng menjadi gelap ketika dia melihat senyuman puas di wajah penguasa suci langit. Dia secara alami tahu bahwa dialah yang membuat tanah suci langit tuan suci. Jiang Feng, kamu telah membunuh mantan penguasa suci yang menaruh dendam padamu. Apalagi yang kamu inginkan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Secret Lord Overlord Sky Holy Ground melepaskan aura penguasa agung setengah langkahnya dan perlahan mendekati Jiang Feng. Suaranya nyaring dan kuat, setiap kata yang diucapkannya seperti guntur, melukai gendang telinga banyak orang. Memang benar, dia bukanlah dalang dibalik pemusnahan keluarga Jiang. Terlebih lagi, orang-orang yang ikut serta dalam pemusnahan semuanya sudah mati sekarang. Satu-satunya guru suci yang tersisa telah dibunuh secara pribadi oleh Jiang Feng. Bisa dikatakan ini adalah balas dendam. Huff! Tubuh Jiang Feng dipenuhi dengan permusuhan yang kejam. Dia mendengus dan aura agung menyapu tanah suci langit Tuan Suci seperti tsunami. Bang! Bang! Seketika, seolah-olah ombak mengalir deras menuju sembilan langit. Tempat ini sepertinya telah berubah menjadi lautan, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri pun tampak beriak. Banyak orang yang terlempar, dan beberapa orang yang tidak beruntung bahkan mendarat di alun-alun di dalam cekungan, dan langsung tercabik-cabik oleh barisan pembunuh. Kalian berdua. Saat mereka hendak bertarung, Patriark Siahu berbicara. Suaranya yang dalam bagaikan auman singa yang terbangun dari tidurnya. Suaranya begitu menakutkan hingga membuat keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan. Jejak keterkejutan yang tidak terdeteksi muncul di mata mereka. Jelas sekali, Patriark Siahu lebih kuat dari mereka berdua meskipun dia juga penguasa agung setengah langkah seperti mereka. Bagaimanapun, Patriark Siahu telah hidup selama lebih dari 20 ribu tahun, sementara mereka berdua hidup kurang dari separuh waktunya. Belum lagi yang lainnya, akumulasi 10 ribu tahun saja sudah cukup bagi orang biasa untuk memiliki kekuatan tirani, apalagi Kaisar Agung setengah langkah. Aku tidak ingin ikut campur dalam perseteruan kalian berdua. Setelah Jiang Feng dan Holy Lord Tyron Empyrean berhenti berkelahi, Nenek Moyang keluarga Siahu melanjutkan, namun, ini bukan tempat untuk bertarung. Saya pikir belum terlambat bagi kalian berdua untuk menyelesaikan dendam pribadi Anda setelah ini selesai. Dia tidak berusaha berperan sebagai orang baik. Sebaliknya, dia lebih senang duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan pertarungan dua ekor harimau. Namun, ada banyak tetua dari keluarga Siahu yang hadir, dan dia tidak ingin keluarganya menderita kerugian apapun. Kemudian, tiga penguasa besar setengah langkah lainnya juga angkat bicara. Dengan campur tangan mereka, Jiang Feng tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia memelototi Tanah Suci Langit Tuan Suci dan kelompok tetua di belakangnya sebelum dia berbalik dan menghadap istana di lembah. Kemudian, beberapa orang dari pasukan kelas satu datang ke Tanah Suci Langit Penguasa Suci dan melaporkan situasinya secara detail. Jelas sekali, orang-orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Secret Lord Overlord Sky Holy Ground. Sebelum Tanah Suci Langit Tuan Suci menerobos, mereka sudah mempersiapkan segalanya. Sekarang Tanah Suci Langit Tuan Suci telah menerobos, kesempatan mereka telah tiba. Dengan penguasa agung setengah langkah, Tanah Suci Langit Penguasa Suci memenuhi syarat untuk bersaing. Di hutan tanpa batas, terdengar auman binatang buas dan suara pertempuran yang memekatkan telinga. Angin kencang terus menerus bersiul dan menyapu pasir dan kerikil. Tanah bergetar dan retakan mengerikan muncul di mana-mana. Tanah surga yang awalnya tenang telah berubah menjadi medan perang. Benar-benar berantakan. Tentu saja, Feng Hao, Le Tian, dan Fatih Wei bukan satu-satunya yang memburu binatang kuno. Orang lain yang memasuki hutan segera bergabung setelah melihat situasinya. Lagi pula, mereka yang bisa memasuki tempat ini mengetahui barang-barang mereka. Setiap binatang purba di sini bernilai setidaknya 50 keping sumber ilahi. Jika mereka bertemu dengan binatang raksasa seperti naga buaya purba, mereka bahkan bisa dijual seharga ratusan sumber ilahi. Tidak ada yang bisa menahan godaan, terutama kekuatan yang tidak memiliki kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka tidak tega memperjuangkan harta karun ilahi umur panjang yang tidak diketahui. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka pada binatang purba di dunia ini. Panen seperti ini sudah cukup bagi mereka. Ada orang yang sekarat, binatang kuno yang kuat sedang menunjukkan kehebatan mereka. Mereka mengamuk dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang tiada tarannya di dunia luar. Namun, di tangan binatang buas kuno ini, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bahkan jika mereka bertatap muka, mereka akan dibunuh dan dihancurkan berkeping-keping. Di dunia luar, garis keturunan binatang purba ini pada dasarnya telah punah. Sekalipun mereka ada, kekuatan garis keturunan mereka tidaklah murni. Namun, mereka masih bisa disebut Sein Bis. Jelas sekali betapa kuatnya binatang purba di dunia ini. Namun, Feng Hao dan dua lainnya membunuh mereka dengan mudah. Fatih Wei menggunakan enam sumber ilahi sebagai media untuk membangun formasi pengikatan Dewa Agung. Bahkan binatang purba di puncak tingkat Sein tingkat ke-8 dapat ditahan untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, hal itu mudah ditangani oleh Feng Hao. Namun, konsumsi sumber ilahi relatif besar. Jika itu adalah binatang purba di puncak peringkat ke-8 tingkat Sein, enam buah sumber ilahi hanya bisa bertahan paling lama selusin detik. Hanya ketika digunakan pada binatang purba peringkat ke-7, enam keping sumber ilahi dapat bertahan sekitar dua atau tiga kali. Jadi, selama periode waktu ini, mereka telah memburu enam binatang eksotis kuno. Setelah membagi rampasan secara merata, Feng Hao juga mendapat dua. Ini merupakan hasil panen yang cukup besar. Selain itu, setelah bertarung berkali-kali, Feng Hao juga memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya sendiri. Dengan bantuan sembilan acu pore, seni penyegelan iblis tertinggi dan jejak tangan melempar langit dapat mencapai puncak tahap ke-9 tingkat malaikat. Jika itu murni kekuatan fisik, seni penyegelan iblis tertinggi hanya bisa mencapai puncak tahap ke-7 tingkat suci. Itu karena keberadaan sembilan lubang hanya dapat meningkatkan kekuatan dao agung langit dan bumi. Itu tidak akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Hal ini membuat Feng Hao cukup puas. Dia baru saja berada di tahap awal puncak level sein. Dia percaya bahwa dengan peningkatan wilayahnya, kekuatan yang bisa dia gunakan akan menjadi semakin menakutkan. Jika dia mencapai tahap ke-9 dari puncak tingkat sein, dia pasti akan menjadi orang yang paling kuat di tingkat sein. Sekarang, jika dia menghadapi musuh di tahap ke-9 dari puncak sein level atau binatang eksotis kuno, meskipun dia bisa melawan, Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-9 dari puncak tingkat sein. Setiap pukulan setara dengan kekuatan penuhnya. Dengan celah seperti itu, tidak mudah untuk menolaknya. Dengan kekuatan Feng Hao saat ini, meskipun dia tidak bisa terkalahkan di tingkat sein, selama lawannya bukan Kaisar Agung setengah langkah, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia masih bisa melarikan diri tanpa cedera. Ada tahap ke-9 dari puncak tingkat sein di sana, apakah kamu ingin memburunya? Sambil berjalan, Fatih Wei berhenti dan menunjuk ke sebuah danau yang jernih namun tak berdasar tidak jauh dari sana dan berkata kepada Feng Hao. Binatang eksotis kuno di tingkat ke-9 dari puncak tingkat sein cukup langka di dunia ini. Terlebih lagi, Binatang eksotis dengan kulit kasar dan daging tebal memiliki pertahanan yang luar biasa. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tahap ke-9 masuk ke sini, mustahil untuk membunuh mereka. Saudara Wei, bisakah kamu menahan binatang eksotis itu? Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya setelah mengerucutkan bibirnya. Karena lelaki besar itu bersembunyi di dalam air, sangat sulit untuk menahannya. Namun, jika saya menggunakan 12 sumber dewa untuk membentuk formasi pengikat dewa berskala besar di pantai, dan Anda dapat memancingnya ke dalam formasi, lalu mungkin untuk menahannya selama beberapa detik. Fatih Wei berkata padanya sambil tersenyum. Lengkungan mulutnya agak aneh. Ini jelas bukan binatang eksotis biasa, sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Dia tidak percaya diri. Namun, jika Fatih Wei benar-benar dapat menahan binatang eksotis tahap ke-9 ini selama beberapa detik, maka binatang itu seharusnya bisa berhasil diburu. Memikirkan hal itu, dia sedikit tergoda. Lagi pula, binatang eksotis yang bisa maju ke tahap ke-9 sungguh luar biasa. Bahan pada tubuhnya pasti lebih berharga. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya? Fatih Wei membujuknya dan berjanji dengan sungguh-sungguh, itu adalah binatang penyu besi surgawi. Binatang eksotis semacam ini bergerak agak lambat. Selama kamu bisa memancingnya ke pantai, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Oh, mata Feng Hao menyipit. Dia jelas tidak punya niat baik. Semakin Fatih Wei mengatakan bahwa hal itu mudah untuk ditangani, semakin dia tidak mempercayainya. Kalau tidak, orang ini pasti tidak akan terlalu perhatian. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Fatih Wei langsung menoleh dan berpura-pura pergi, tidak membiarkan Feng Hao melihat sorot matanya yang berkedip-kedip. Binatang penyu besi surgawi jenis ini bergerak perlahan, tapi itu ada di pantai. Di dalam air, kecepatannya tidak lambat. Itu jelas tidak lebih lambat dari ikan yang berenang. Katakanlah, jika aku bisa memancingnya ke pantai, itu akan baik-baik saja, kan? Setelah melirik danau tanpa dasar, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia bertanya sambil tersenyum. Benar, selama dia mau datang ke pantai, aku bisa menahannya. Fatih Wei langsung berbalik dan menepuk dadanya sebagai jaminan. Baiklah, aku akan memaksanya ke pantai. Feng Hao memberinya senyuman lebar dan berjalan menuju danau. Tunggu, aku akan menyiapkan formasinya dulu. Fatih Wei memanggil dan segera mengikuti. Le Tian tetap diam. Setelah memasuki tempat ini, dia belum membuka mulut untuk berbicara. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat ada sedikit kerutan di antara alisnya, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Air danau berwarna hijau zamrut itu sangat jernih, namun dasar danau itu begitu dalam sehingga tidak terlihat. Sejauh mata memandang, gelap gulita, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam. Feng Hao mengambil langkah dangkal dan perlahan berjalan ke sisi danau. Beberapa saat kemudian, pupil matanya yang awalnya hitam pekat berubah menjadi warna kecubung. Dia berdiri di tepi danau dan mengalihkan pandangannya ke danau tanpa dasar. Kedalaman danau itu tidak terbayangkan. Meski tidak turun, Feng Hao masih bisa merasakan tekanan air yang kuat. Jika dia turun lebih jauh, bahkan ada lumpur dan magma api yang tidak bisa menyembur keluar karena tekanan air. Namun jika medan di sini berubah, tidak diragukan lagi danau ini akan berubah menjadi gunung berapi. Setelah memindai selama belasan menit, Feng Hao akhirnya menemukan binatang eksotis berbentuk siput di petak magma seukuran lapangan basket. Binatang eksotis itu berukuran sangat besar, dan cangkang di punggungnya seperti kastil. Warnanya hitam pekat, mencerminkan tekstur logam. Ada kilatan cahaya di atasnya, dan ada beberapa pola aneh di atasnya, membuatnya terlihat semakin tidak bisa dihancurkan. Saat ini, binatang eksotis berbentuk siput itu direndam dalam magma yang membara, seolah-olah sedang berendam di sumber air panas. Magma yang membara tidak menyebabkan kerusakan apapun. Menemukannya, upil ungu Feng Hao tidak hilang. Sebaliknya, aura destruktif yang menyebabkan jantung seseorang berdebar tanpa disadari menyebar dari tubuhnya. Di saat yang sama, busur petir putih pekat berkedip-kedip di telapak tangannya. Set. Dengan jantikan tangannya, dua busur petir putih keluar dari ujung jarinya dan memasuki air, langsung menuju ke binatang eksotis berbentuk siput itu. Petir putih mengerikan itu mengembun menjadi bentuk seutas benang. Seperti ular spiritual, ia sangat lincah dan bergerak di air. Namun ketika mencapai kedalaman tertentu, ia naik turun seiring gelombang di bawahnya, berputar-putar, tidak mampu bergerak lurus. Apalagi jika sudah dekat dengan lumpur, setelah beberapa lama bola balik langsung aus dan tidak bisa lagi menyelam. Hal ini menyebabkan Feng Hao mengerutkan alisnya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia meningkatkan keluaran energi hukuman surgawi. Ular spiritual putih pekat itu berubah dari seukuran ibu jari menjadi setebal lengan. Akhirnya menjadi setebal paha. Setelah itu, ia langsung menembus zona tekanan air dan zona lumpur, dan dengan keras menghantam cangkang binatang penyu besi surgawi yang mirip kastil. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya bergetar. Magma merah cerah memercik dari sekelilingnya, dan asap putih mengepul. Tiba-tiba, binatang kun surgawi penyu logam, yang semula tergeletak di tanah, membuka matanya. Matanya berwarna biru-biru, seperti dua samudera yang terpisah. Sekilas saja akan membuat seseorang merasa seolah-olah pikirannya sedang dilahap. Bang-bang! Saat ia ragu-ragu, kedua ular putih perak itu menyerang sekali lagi. Kali ini, Iron Turtle Sky Earth Beast dengan gesit menghindarinya. Ular spiritual itu menghantam magma, dan seluruh area itu langsung berwarna merah tua. Hai! Seolah-olah telah terprovokasi, penyu besi surgawi mengeluarkan desisan yang memekakkan telinga. Suara tersebut bergema di dalam air, menyebabkan terbentuknya riak-riak, menyebabkan seluruh danau begelombang. Namun, pihaknya tidak melancarkan serangan. Mata birunya tertuju pada dua pilar petir yang turun. Matanya dipenuhi keraguan seperti manusia. Tentu saja itu tidak salah. Ini adalah salah satu energi yang paling ditakutinya. Namun, ia tidak dapat memahami mengapa hukuman surga akan turun tanpa mengalami kesengsaraan. Mengangkat kepalanya, mata birunya melihat semuanya dan langsung melihat Feng Hao, yang berada di tepi danau. Keraguan di matanya segera berubah menjadi kemarahan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bersamaan dengan gemuruh yang besar, Iron Turtle Heavenly Kun Bis menyerang seperti kapal selam. Hati-hati, itu akan keluar. Feng Hao memegang pilar petir di tangannya dan memperingatkannya. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Fatih Wei dan Le Tian telah menghilang. Seketika, semburat keheranan muncul di matanya. Setelah menyapu pandangannya kesekeliling, dia menemukan bahwa mereka berdua sudah berada di gunung beberapa ribu meter jauhnya. Seketika, sudut mulutnya bergerak-gerak saat firasat buruk muncul di hatinya. Melirik ke lokasi susunan besar yang telah diletakkan oleh Fatih Wei, dia ragu-ragu sejenak sebelum menghindari lokasi susunan besar dan dengan cepat mundur ke belakang. Boom! Setelah penyu besi surgawi naik ke permukaan, seluruh permukaan danau terciprat setinggi beberapa ribu meter. Ketinggian air naik cukup tinggi seiring dengan gelombang yang melonjak, menyebar ke segala arah dan menenggelamkan beberapa tempat. Chi! Hanya dengan pandangan sekilas, penyu besi surgawi menemukan lokasi Feng Hao. Segera, pilar air besar keluar dari mulutnya, menghantam punggung Feng Hao. Di tengah perjalanan, ia membelah gunung dan menghancurkan bebatuan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur total, langsung membuka jalan. Di tanah, tersisa retakan sedalam lebih dari belasan meter. Segel telapak membalik langit. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi mengelak, lapisan cahaya gelap muncul di mata Feng Hao. Tangannya membentuk segel tangan dan segel besar terkondensasi. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghantam pilar air yang masuk. Bang-bang! Suara mengerikan terdengar ke segala arah. Bebatuan dan pepohonan di sekitarnya rata, membentuk lubang yang dalam. Saat tiang air itu jatuh, langsung membentuk sebuah telaga yang cukup besar. Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin ketika dia melihat celah yang mengarah langsung dari danau ke sini seperti saluran. Untungnya, dia tidak melarikan diri menuju tempat di mana Fati Wei meletakkan formasi. Jika tidak, formasi akan sulit bertahan dari serangan ini. Saat dia ragu-ragu, penyu besi surgawi sekali lagi memuntahkan pilar air yang bisa menembus langit dan bumi, memaksanya memilih untuk menghindar. Meskipun dia bisa menahannya dengan sky flipping palm shell, itu masih akan memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Sial, bagaimana aku bisa memancingnya ke darat? Melihat penyu besi surgawi yang menolak untuk mendarat di danau, alis Feng Hao terjalin erat, merasa sangat kesal. Terbukti, penyu besi surgawi yang cerdas ini sepertinya menyadari bahwa kekuatannya akan sangat berkurang jika ia sampai ke darat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Feng Hao memprovokasinya, ia menolak untuk mendarat. Coba gunakan atribut petirmu. Suara Fati Wei terdengar dari jauh, bergema di antara pegunungan. Hal ini menyebabkan mata Feng Hao langsung bersinar saat dia memikirkan metode yang brilian. 1758. Desis-Mendesis. Busur petir putih yang menakutkan itu seperti ular spiritual yang terus-menerus melompat, mengeluarkan ledakan sonic yang memekatkan telinga. Tanpa terlihat, aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar terpancar, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Ketika seluruh danau diselimuti oleh busur petir, binatang bumi surgawi penyu besi akhirnya menjadi gelisah. Pada saat ini, jelas dia menjadi tidak sabar. Ia terus berpindah tempat, bahkan tidak mau menyerang. Jelas sekali, segala sesuatu di dunia ini takut akan hukuman surgawi. Bahkan eksistensi seperti binatang penyu besi surgawi, yang telah mencapai puncak alam suci, tidak terkecuali. Pada akhirnya, karena serangan dan provokasi Feng Hao yang terus-menerus, ia tidak memilih untuk kembali ke dasar danau. Sebaliknya, ia berenang menuju pantai tempat Feng Hao berada. Hal ini menyebabkan Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak menuju formasi yang telah dibentuk oleh Fatih Wei. Terlebih lagi, matanya sudah berubah menjadi kehitaman saat dia mulai memadatkan sky flipping handprint di tangannya. Pada saat ini, binatang penyu besi surgawi sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Itu menyesuaikan arahnya seiring dengan gerakan Lin Yun. Selain itu, ia tidak dapat memfokuskan serangannya karena sambaran petir di danau, sehingga ia berenang ke tepian. Berdengung Tiba-tiba, setelah ia naik ke pantai, terdengar suara dengungan yang aneh. Dalam sekejap, sinar cahaya melesat dari dua belas arah berbeda seperti jaring laba-laba, mengikat binatang penyu besi surgawi. Itu tampak seperti serangga yang jatuh ke sarang laba-laba. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Segel Setelah melihat jaring cahaya naik, Feng Hao tidak ragu-ragu membuang skyflipping handprint yang sudah dia kental di tangannya. Itu langsung menabrak kepala binatang penyu besi surgawi. Seketika, sekuntum bunga darah mekar. Kepala binatang penyu besi surgawi terhempas ke tanah, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Salah satu bola matanya meledak, berlumuran darah. Karena dampak dari skyflipping handprint, jaring cahaya telah runtuh. Namun, binatang penyu besi surgawi tidak jatuh. Sebaliknya, ia menatap Feng Hao dengan ekspresi yang lebih ganas. Energi menakjubkan keluar dari tubuhnya, mengguncang langit. Tidak baik. Ekspresi Feng Hao berubah drastis. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka binatang aneh ini begitu kuat. Ia sebenarnya mampu menahan kekuatan penuh dari skyflipping palm miliknya. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa binatang kun surgawi penyu besi telah memasuki kondisi mengamuk. Dia hanya bisa memilih mundur dan menyerah dalam perburuan. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Detik berikutnya, aura menakutkan yang memenuhi wilayah ini langsung menghilang. Feng Hao terkejut. Dia dengan cepat menoleh dan melihat sosok anggun berdiri di samping binatang bumi surgawi penyu logam, yang perlahan-lahan telah runtuh. Siapa lagi selain letian? Dengan satu serangan, dia telah memenggal kepala binatang surgawi penyu besi yang mengamuk itu. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa luar biasa kekuatannya. Tubuh spiritual surgawi kuno adalah tubuh kuno dan misterius. Ia sekali lagi muncul di dunia ini setelah puluhan ribu tahun. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi pada dunia ini. He he, sementara Feng Hao dalam keadaan linglung, Fatih Wei sudah bergegas dari jauh. Wajah gemuknya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat karapas besar dari metal turtle heavenly earth beast. Dia hampir meneteskan air liur. Aku sudah lama ingin melihat rune alami ini. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dia dengan hati-hati membelai tanda tidak beraturan di karapas, seolah-olah dia sedang membelai wanita yang dicintainya. Dia takut dia akan menyakitinya jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Terlihat bahwa penelitiannya tentang rune telah mencapai tingkat obsesif. Fiu! Feng Hao menghela nafas lega. Setelah menyesuaikan diri, dia berjalan menuju mereka berdua dengan senyuman pahit di sudut mulutnya. Kemungkinan besar Fatih Wei telah meramalkan bahwa dia tidak akan mampu menghadapi binatang bumi surgawi penyulogam. Dia hanya ingin menggunakan energi hukuman surgawi untuk memancingnya ke pantai. Dia bertindak sebagai umpan. Ini, aku akan memberimu dua. Yang ini milikku. Saat dia berjalan mendekat, Fatih Wei melemparkan cincin ke arahnya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati tanda pada karapas tanpa menoleh ke belakang. Ekspresinya sangat serius, dan tidak ada jejak ekspresi main-main dan nakal sebelumnya. Namun, sekilas Feng Hao melihat bahwa dua tubuh binatang aneh yang diberikan kepada Fatih Wei ada di dalam ring. Saya tidak membutuhkannya. Ketika dia melihat letian, yang terakhir berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat orang asing, menyebabkan Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Hubungan harmonis mereka yang semula harmonis telah hancur karena kecelakaan ini. Saat ini, mereka seperti orang asing. Anak nakal yang beruntung. Hanya Fatih Wei yang benar-benar memahami betapa beruntungnya Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Feng Hao mengungkapkan kekuatannya di puncak alam suci peringkat ke-9, letian masih mungkin membunuhnya jika dia mau. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, letian tidak ingin membunuhnya. Karena dia tidak ingin membunuhnya, itu berarti letian masih memiliki kesan yang baik padanya. Namun, bahkan gadis biasa pun tidak akan bisa langsung menerima pihak lain setelah menghadapi situasi seperti itu. Namun, Feng Hao, yang tidak memiliki banyak eki, tidak memahami hal ini. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari jauh. Seluruh dunia tampak bergetar. Ledakan sonic yang memekakkan telinga terdengar tak henti-hentinya di udara. Perubahan drastis tersebut langsung menarik perhatian Feng Hao dan dua lainnya. Mereka semua berdiri dan mengamati situasi dari jauh. Pada saat yang sama, mereka bukanlah satu-satunya. Pakar lain yang memburu binatang buas kuno juga mengamati situasinya. Itu adalah dataran. Di ujung dataran ada barisan pegunungan yang mengjulang tinggi hingga mencapai awan. Di depan pegunungan ada sebuah pintu batu. Saat ini, ada dua sosok berdiri di depan pintu batu. Mereka terus-menerus menyerang pintu batu, menyebabkan keributan. Huang Fu tak tertandingi. Feng Hao, yang mata ungunya berbinar, segera mengenali salah satu dari dua sosok itu. Upil matanya mau tidak mau melebar. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas, dia tidak mungkin salah tentang fluktuasi akibat ledakan tersebut. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Huang Fu Wushuang tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah. Tetapi pada saat ini, Huang Fu Wushuang masih hidup dan berada jauh di hadapannya. Dia masih hidup. Feng Hao mengerutkan bibirnya saat lengkungan pahit muncul dari sudut mulutnya. 1759 Permusuhannya dengan Huang Fu Wushuang telah terjadi di wilayah timur. Ditambah lagi kejadian ini, pastinya tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Terlebih lagi, balas dendam Huang Fu Wushuang mungkin lebih ekstrim. Lagipula, apa yang tidak bisa dia lakukan pada seseorang yang memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri? Ini membuat Feng Hao pusing. Mengesampingkan apakah dia cocok dengan Huang Fu Wushuang, lalu bagaimana jika dia lebih kuat darinya? Jika dia membunuhnya, bukankah kekuatan di belakangnya akan melepaskannya? Pada saat itu, hal itu tidak hanya akan membawa bencana baginya, tetapi bahkan mungkin berdampak pada ras manusia. Mungkinkah itu salah satu dari dua tuan dari Penglai? Meski hanya dugaan, Feng Hao merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Lagipula, karena Huang Fu Wushuang bukan anggota klan Huang Fu, tapi dia bisa menggunakan nama klan Huang Fu untuk bepergian. Ini berarti bahkan raksasa seperti klan Huang Fu pun sangat takut dengan kekuatan di belakangnya. Di dunia ini, hanya ada dua tuan yang bisa membuat klan yang ditinggalkan oleh penguasa kuno menjadi begitu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao bahkan mencurigai Letian saat ini. Demikian pula, situasi Letian juga sangat aneh. Dia tidak mengetahui kekuatan di baliknya. Bahkan jika dia telah menyinggung salah satu kekuatan teratas, kekuatan tersebut pada akhirnya akan memilih untuk meminta maaf setelah mengalami balas dendam yang mengerikan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Sekalipun itu adalah konflik antara dua kekuatan besar, mereka tetap memilih untuk membiarkannya berlalu. Tidak mungkin mereka meminta maaf. Jelas bahwa kekuatan di balik Letian tidaklah sederhana. Mengingat kembali kejadian di domain panjang umur, bagaimana mungkin kedua penguasa dunia penglai tidak tergoda oleh harta ilahi yang dapat memberikan umur panjang. Itu jelas mustahil. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat kedua kekuatan mengirim seseorang ke sana, yang mana itu agak aneh. Tapi sekarang, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bukan karena mereka tidak datang, tapi tidak ada yang akan tahu meskipun mereka datang. Kelompok Huangfu Wushuang, Letian, dan Fatih Wei adalah kombinasi yang sangat kuat. Selain itu, mereka ditemani oleh Master Rune Formasi Terkemuka. Setelah memikirkan urutan kejadian, Feng Hao yakin sekitar 80% di dalam hatinya. Pada saat ini, dia terkejut saat menyadari bahwa dua vaksi yang awalnya misterius itu berinteraksi dengannya. Terlebih lagi, dengan situasi saat ini, dia mungkin berdiri di sisi berlawanan dari salah satu raksasa. Adapun yang lainnya, dia belum bisa memastikannya. Ini semua salah bajingan tua itu. Feng Hao dengan kejam berpikir pada dirinya sendiri. Jika bukan karena ide buruk penatua Feng, setidaknya dia masih memiliki hubungan yang baik dengan Letian. Mungkin dia bisa mendapatkan bantuan dari Letian. Sekarang, dia akan bersyukur jika Letian tidak datang mencari masalah dengannya, apalagi membantunya. Hei hei, aku sudah menemukan dua orang itu. Melihat pemandangan di kejauhan, Fatih Wei membuka mulutnya dan tersenyum. Senyumannya sangat cabul. Si cantik kecil, sayang sekali. Jelas sekali, dia dan Letian mungkin menyadari bahwa Huang Fu Hushuang telah memasuki tempat ini sejak awal, namun mereka berdua memilih untuk memburu binatang varian kuno tanpa terburu-buru dan tidak terburu-buru mencari artefak ilahi karena mereka tahu bahwa seseorang akan menemukannya untuk mereka. Ayo pergi. Letian meninggalkan sepatah kata pun dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan dengan cepat terbang menuju tebing dataran. Feng Hao dan Fatih Wei tentu saja tidak berani lalai. Keduanya terbang dengan kecepatan ekstrim dan langsung menempuh jarak puluhan ribu meter. Saat ini, ada orang-orang dari lima penjuru lainnya di wilayah ini. Semuanya menuju ke dataran dan jurang. Meskipun yang lain tergoda, mereka memilih untuk menonton dari jauh atau terus berburu binatang eksotis era kuno. Jelas sekali, tanpa dukungan Kaisar Agung setengah langkah, bahkan jika mereka memperoleh artefak ilahi, mereka sama sekali tidak akan bisa mengeluarkannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya memasuki alam Kaisar Agung setengah langkah. Di antara vaksi teratas di seluruh dunia penglai, hanya enam orang yang memasuki dunia ini. Terlebih lagi, penguasa suci langit telah memahaminya dalam situasi hidup dan mati. Sebagian besar karena keberuntungan dia bertemu Jiang Feng sehingga dia bisa memasuki dunia ini. Tebing dataran itu mengjulang tinggi hingga ke awan, dan puncaknya tidak bisa dilihat sekilas. Tampaknya terhubung dengan langit dan bumi. Oleh karena itu, setiap serangan dari Huang Fu Hushuang dan lelaki tua itu menyebabkan seluruh dunia gemetar. Jelas sekali, inilah kunci pembangunan dunia ini. Ketika Feng Hao dan yang lainnya tiba, sudah ada sekelompok orang yang datang sebelum mereka. Pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa wilayah ini benar-benar berantakan. Tanah sepertinya telah terbalik dan ada banyak noda darah merah berserakan di atasnya, tampak agak mengerikan untuk dilihat. Jelas sekali, dulu ada varian binatang kuno yang kuat yang menjaga tempat ini. Namun, ia telah dibunuh oleh Huang Fu Hushuang dan tetua berwajah merah. Nona Huang Fu, izinkan kami membantu Anda. Kelompok orang pertama yang datang berkata dengan nada bertanya. Namun, sepertinya mereka tidak mempunyai niat baik. Huang Fu Hushuang bahkan tidak berbalik. Tetua berwajah merah itu bahkan lebih arogan. Keduanya langsung mengabaikan keberadaan mereka, menyebabkan wajah mereka langsung menjadi gelap. Feng Hao, yang baru saja tiba, menyadari bahwa kelompok orang ini adalah ahli dari Tanah Suci Mata Surgawi. Bersama Situ Tianhua, kaisar agung setengah langkah yang telah hidup lebih dari 14.000 tahun, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan kekuatan apapun. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, mereka pun mulai menyerang. Of! Setelah melihat sekeliling dan medan di belakangnya, Fatih Wei terkekeh. Kamu benar-benar berkepala dingin. Kamu bahkan tidak bisa melihat formasi seperti ini. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Matanya langsung tertuju pada punggung sesepu berwajah merah itu. Tiba-tiba, setelah mendengar kata-katanya, wajah sesepu berwajah merah itu menjadi gelap. Dia berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Tiba-tiba, wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia sangat cemas hingga kehilangan akal. Dia ingin mendobrak pintu batu dan mengambil harta ilahi sesegera mungkin, tetapi dia tidak mengamati daerah sekitarnya dengan cermat. Sekarang dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa sebenarnya ada formasi kuno yang menyatu dengan langit dan bumi. He he, jika kamu terus menghancurkannya seperti ini, meskipun kamu menghancurkannya sampai tahun depan, kamu tetap tidak akan bisa membuka pintu batu ini. Fatih Wei memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia tampak senang melihat sesepu berwajah merah itu mengalami kemunduran. 1760 Saat ini, penampilan Huangfu Wushuang telah mengalami perubahan drastis. Temperamen lembutnya berubah tajam dan dingin, membuatnya tampak seperti Dewi Es. Wajahnya yang menakjubkan sangat mengintimidasi. Tatapan Huangfu Wushuang tertuju pada Feng Hao. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh dinginnya. Jelas bahwa dia sangat membenci Feng Hao. Dia kalah pertama kali karena Immortal Mansion. Dia kalah untuk kedua kalinya karena hukuman surgawi. Dia telah menyerah pada tangan Feng Hao dua kali berturut-turut dan mengalami berbagai tingkat kata-kata kotor. Apalagi kali ini, dia hampir kehilangan keperawanannya dan terpaksa berada dalam situasi tanpa harapan. Hal ini membuatnya mustahil untuk menahan amarah di dalam hatinya. Niat membunuh dan permusuhan ini terlihat jelas oleh semua orang yang bergegas mendekat. Segera, beberapa orang bersuka cita atas kemalangan orang lain di dalam hati mereka. Sejujurnya, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao. Di mata mereka, Feng Hao hanyalah anak yang beruntung. Bagaimanapun, nama vaksi milik Feng Hao tidak pernah tersebar. Namun, mereka sangat iri dengan keberuntungan Feng Hao, dan mereka bahkan ingin menggantikannya. Sekarang mereka telah menyaksikan permusuhan antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang, mereka tentu saja senang menyaksikan pertarungan harimau. Akan lebih baik jika kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Huang Fu Wushuang melontarkan kata-kata yang menusuk tulang, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Lebih dari satu orang mengatakan hal itu kepadaku. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Tangannya tanpa sengaja memutar cincin putih keperakan di jarinya, menyebabkan sudut mulut Huang Fu Wushuang bergerak-gerak tanpa bekas. Ekspresinya sekali lagi menjadi lebih dingin. Itu adalah ancaman yang hanya diketahui oleh Huang Fu Wushuang. Dia bisa membayangkan jika Feng Hao benar-benar membocorkan rahasianya, dia harus membunuh semua orang di sini. Jika tidak, begitu berita itu tersebar, hal itu akan meninggalkan noda besar dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat. Di saat yang sama, dia sedikit mengerutkan alisnya. Ini karena dia bisa merasakan peningkatan Feng Hao. Dia tidak bisa meremehkan kecepatannya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan tetap menjadi lawannya saat mereka bertemu berikutnya. Tentu saja kamu akan mati. Saat ini, suara dingin terdengar dari belakang, menarik perhatian semua orang. Ketika Feng Hao mendengar suara yang agak familiar ini, dia terkejut. Segera setelah itu, lengkungan berbahaya muncul di matanya saat menyipit. Putra Suci Tuan Ketika Feng Hao berbalik, dia melihat musuh yang dikenalnya. Dia tidak melupakan apa yang terjadi di kota Tripod Timur. Permusuhan antara kedua pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Mereka dari tanah Suci Tuan. Kapan mereka masuk, seseorang bergumam kebingungan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada seorang pun yang melihat siapapun dari tanah Suci Tuan ketika mereka pertama kali memasuki Istana Cekungan. Kalaupun ada, mereka pasti sedang menyamar. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersikap angkus seperti sekarang. Mungkinkah? Kelopak mata Feng Hao bergerak-gerak saat memikirkan kemungkinan. Jika orang-orang dari tanah Suci Tuan ingin masuk, mereka pasti tidak akan bisa melewati Jiang Feng. Kecuali ada seseorang di antara mereka yang bisa melawan Jiang Feng. Setengah langkah menuju Kaisar Agung. Hati Feng Hao bergetar. Matanya tiba-tiba menjadi serius dan wajahnya menjadi muram. Jika ada ancaman dari alam Kaisar Agung setengah langkah, bahkan dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Saya harus menyingkirkannya. Sedikit tekat muncul di hatinya. Putra Suci Tuan diikuti oleh tiga tetua dari tanah Suci Tuan. Mereka semua berada di puncak alam Suci Orde ke-6 dan salah satu dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Dia takut dia telah mencapai Orde ke-9. Pada saat ini, melihat Feng Hao dan Huang Fu Hu Shuang adalah musuh, bibir Putra Suci Tuan membentuk senyuman. Ketika dia melihat Huang Fu Hu Shuang, sedikit keinginan secara tidak sengaja muncul di matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik. Faktanya, dia bukannya tidak mengejar Huang Fu Hu Shuang di masa lalu. Hanya saja Huang Fu Hu Shuang mengabaikannya. Pada saat ini, Putra Suci Tuan merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menyenangkan Huang Fu Shuang. Dengan pemikiran itu, Putra Suci Tuan memandang Feng Hao lagi dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia tiba-tiba menjadi sombong dan berkata sinis, tidak ada seorang pun yang tahu tempatnya. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki seorang penyendiri sebagai pendukungmu. Biarku beritahu, kamu hanyalah seekor katak di dasar dunia. Sebuah sumur, salah satu dari kami di sini dapat dengan mudah menghancurkanmu. Bukan karena dia belum pernah bermusuhan dengan Feng Hao sebelumnya. Menurutnya, selain teknik khusus itu, bakat Feng Hao tidak layak untuk disebutkan. Apakah begitu? Sebaliknya, Feng Hao menjadi tenang dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada emosi di matanya. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia adalah ular berbisa yang mengintai di kegelapan. Bakatnya berada di atas penguasa Suci Langit Tuan saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengamankan posisinya sebagai Putra Suci Tuan Langit bahkan setelah menyebabkan bencana sebesar itu. Hari ini, setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, dia muncul kembali. Selain itu, ranah budidayanya telah meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Dalam hal bidang budidaya, Putra Suci Tuan sedikit lebih kuat dari Feng Hao. Oleh karena itu, dia merasa Feng Hao tidak akan menjadi tandingannya. Pada saat ini, dia ingin dengan sengaja mempermalukan Feng Hao di depan semua orang. Seseorang yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan eksternal tidak akan pernah menjadi ahli sejati. Putra Suci Tuan merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Feng Hao. Namun, dia masih berbicara tanpa henti dengan ekspresi sedikit garang di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia tidak bisa melupakan kerugian besar yang dideritanya di tangan binatang raksasa itu. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati saat ini. Apakah perlu berurusan dengan sampah sepertimu? Wajah Feng Hao sedingin es. Dia mengambil langkah menuju Putra Suci Tuan dan aura tajam mengalir ke arahnya. Putra Suci Tuan mau tidak mau mengubah ekspresinya lagi. Kamu mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena terprovokasi di depan umum, mata Tuan Putra Suci dipenuhi dengan kemarahan yang tersembunyi. Dia menghentakkan kakinya dan dengan aura yang mendominasi, dia seperti seorang Tuan. Tinjunya membawa serangkaian ledakan sonic saat menuju ke dada Feng Hao. Feng Hao tidak berniat mengelak. Sebaliknya, ketika Putra Suci Tuan berada di depannya, dia tiba-tiba meninju dan tinjunya langsung bertabrakan dengan tinju Putra Suci Tuan. Bang!